Sebenarnya ini tok dok pulitem malara, itu bukan gaya-gayaan, bukan adu kuat, adu berani, bukan. Makin tinggi kadar kebangsawanan seseorang, termasuk datuk. Nggak boleh dia merasa angkuk di atas itu. Kenapa kita mau maju? Jangan nih mau maju, nanti bagaimana rakyatnya ini? Saya paham. Itu gimana kira-kira itu? Sebelum saya jawab itu. Nah, sekarang ini kita spesial ini, episode kali ini. Karena tidak lagi di studionya kita, di tempat biasa, di kafe sisi lain. Sekarang ini karena bintang tambung kita ini super spesial sekali. Super spesial, super istimewa sekali. Yang dari kita bikin podcast bercita-cita, semoga suatu saat kita bisa wawancara. Dan akhirnya hari ini, atas izin Allah ini. Dan kita berkinan kemarin, JAS, kita pengen sekali podcast di istana. Istana kedatuan lu. Dan alhamdulillah sekarang bintang kamunya narasumber, langsung yang mulia paduka datuk lu. Terima kasih banyak sekali ini, yang mulia atas kesempatannya. Mau kami wawancari yang gembel-gambel kasihan ini. Kita ini semacam remah-remah saja ini, kasihan. Tapi sebelumnya jauh untuk mempertanyakan bagaimana perjalannya datuk ini. Bagaimana sebagai orang awam ini, saya dan teman-teman ini memanggil datuk lu itu sebenarnya bagaimana? Apakah aku datuk atau yang mulia? Bagaimana sebenarnya itu? Ini kayaknya di masyarakat juga biasa bingung. Jadi begini ya, lu itu kan punya tatanan sendiri yang berbeda dengan yang lain. Termasuk dalam penyebutan. Penyebutan datuk. Kalau datuk ya datuk. Bukan opudatu. Opudatu itu permaisuri. Tapi saya tidak, cuma saya kan tidak suka bertengkar soal istilah. Tapi harus dipahami bahwa yang disebut datuk, ya datuk. Opudatu, ya permaisuri. Itu yang memindahkan opudatu, permaisuri, datuk. Nah, yang mulia, di Luwut tidak dikenal, itu yang mulia. Yang mulia, ya. Yang mulia, ya Tuhan. Masa saya sama, saya kurang suka pakai yang mulia. Ya, tapi saya tidak tahu ini menjadi bahasa baku di keraton-keraton. Kalau di Jawa, iya. Tapi kalau kita di Sulawesi ini, rancu. Ya, yang mulia itu kan dari Barat, Your Highness. Oh, iya. Ya, kita tidak begitu. Kalau dulu, toko patai, ya. Toko patai, itu dulu. Tidak ada yang mulia, yang dari selisih. Itu yang di atas. Yang mulia itu di atas. Yang di atas. Ya. Selama Anda manusia, ya. Kemuliaan itu dari atas. Berarti sudah jelas ini, Tuhan. Berarti nanti ketika video ini tayang, jadi artinya tahu. Kalau ketemu sama Datuk, langsung penyukupannya. Datuk saja. Datuk. Karena kalau panggil dengan sebutan opudatu, berarti pemuli. Istrinya Datuk. Yang mulia Datuk juga tidak bisa dipanggil begitu. Karena yang mulia punya. Iya. Bukan tidak bisa. Sebenarnya, yang mulia itu di mana-mana. Kerajaan biasa begitu. Cuma kalau Datuk merasa kayaknya tidak usah dipanggil Datuk saja. Kurang serak. Kurang serak. Eh, tapi sudah disinggung tadi soal Permesuri. Nah, saya itu Datuk. Mungkin baru-baru ini tahu ternyata Permesuri itu orang Jogja, Datuk. Betul sekali. Itu baru juga saya tahu. Ternyata. Oh, bukan Hasli. Nah, itu. Istri saya itu, Om Datuk, adalah teman kuliah saya. Di Jogja. Di Universitas Islam Indonesia. UUI Jakarta. UUI. UUI. Oh, sepira ini. Bukan. UUI. 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 Ya. Adik kelas saya. Ya. Namanya orang pengembara. toh. Pengembara. Pulang. Cinta lokasi Ini sangat menarik Ini sangat menarik kalau kita cerita Opu Datu Adi kelas Di kelas tahun Itu lah Pertemuan itu Iya tapi maksudnya kenapa Ini kan rasa penasaran Karena di Urban Legend itu cerita-cerita yang berkembang Bahwa Tadeh Indah itu Biasanya kalau Opu ya sama Opu nanti nikahnya Andi sama Andi nikahnya Nah sedangkan Datu sendiri nih Jadi Orang tua saya Bapak saya itu mengajarkan Saya umum Saya jelaskan sama mereka ini Andi Makulau itu Anak dari Andi Jemma Tertua Yang paling tua Andi Makulau Jadi ceritanya Saya itu terlibat Banyak sekali tentang 23 Januari Saya itu pernah jadi Datu Jadi Andi Jemma saya di lutan 29 Jadi saya pernah merasakan Tapi dalam pentas Tapi dalam pentas Dalam pentas Dan mereka ke 23 Januari Oh betul sekali Jadi orang tua Jadi 23 Januari Saya belum pernah Saya cuma Jadi itu Orang tuanya Bapaknya itu Andi Makulau Anak pertama dari Andi Jemma Oh begitu Saya lanjutkan ya Selalu berpikir positif Tentang apapun Dalam masyarakat Khususnya Nah begini Kalau Anda dari luar Jauh lebih bisa melihat Secara objektif Daripada Anda di dalam Nah itu mungkin Orang tua saya Ayo kamu keluar Semuanya laki Yang perempuan Biarkan disitu Ini Kami dilati Sejak Saya kelas 5 SD Tahun 69 Itu Bila tinggal di rumah Apa Numpang sama orang Kalau Belajar Disuruh latih mandiri Ya Dilatih mandiri Numpang sama orang Disitulah kami hidup Masih kecil Saya masih SD Pergi ke sekolah Sendiri Pergi kemana-mana Sendiri Di Jakarta Belum tahu Apa-apa Tapi itu Sangat berguna Sekarang Saya bisa lebih melihat Masalah Permasalahan di masyarakat Jauh lebih objektif Daripada Saya lama disini Karena melihatnya Langsung dari luar Iya betul Saya Medan saya Hampir 50 tahun Luar kesini Saya dulu sekolah Disitu Dulu SD 1 Yang bertingkat mini Berarti sama kita Alumni Di dalam SD 1 SD 1 SD 1 SD 1 itu yang sekarang 80 SD 80 Tapi kan sekarang Ini jadi 80 81 483 Jadi ada 3 Tapi Datu Kita itu penasaran tadi Menyambung tadi cerita Soal permaisuri Karena sama-sama banyak pengalaman Disini nanti Yang kita bisa Bagaimana sih Kan kita tadi Pertemuannya di kampus Nah bagaimana Apa perjuangannya Datu Bisa dapatkan Bapu Datu Panjang itu ceritanya Tapi ada satu Moment Dimana Dimana Bapu Datu Itu Jatuh dari motor Saya dengan Sidap Sidap membantu Wah luar biasa Kayak Sidap 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 Dari jangan biasa Ditabrak Jadi ya Terus menolong Jadi Tidak Tidak Buntuti tuh Dari jauh Buntuti Oh dibuntuti Dari jatuh Dari jatuh Dari jatuh Dari jatuh Dari jatuh Dari jatuh Persis Persis Dari jatuh Dari rekayasa Oh rekayasa Sedari skenario Sampai sekarang Saya menikah Itu tahun 82 Belum melayas 40 tahun lalu Ditambah pacaran Saya Pacaran Sama beliau Sejak tahun 99 99 Jadi dilambang 4 tahun Jadi di Amper 45 tahun Sama-sama Saya Sekarang Memiliki 5 anak Alhamdulillah Semua Sudah Menikah Semua Sudah Punya Pekerjaan Sekarang Cucu Ada 7 Masya Allah 7 7 7 7 Ya Alhamdulillah Tapi kalau Permisuri sendiri Masih keturunan Kerajaan Jogja Kekitu Keraton Ya Kalau lihat lokasi rumahnya Itu kan dalam Bojok Beteng Bojok Beteng Itu pasti ada Keturunan Mesiruang lingkup Ya Kayak disini Kita dulu Lebata Dan disitu Biasanya Ditempatkan Keluarga-keluarga Kerajaan Sama Kalau Jogja Masih sampai sekarang Karena romantis Memang itu Di Jogja Saya juga Kebetulan S2 Aku di Jogja Di institut Seni Indonesia Jogja Nah Kuliah disitu Ini lagi Tesis Kesian Semoga cepat selesai Memang Jadi Kota-kota romantis Nah Jogja Bandung Gitu-gitu Ya Saya masih punya rumah Di Jogja Jadi Waktu-waktu pulang Tapi Dato Rasa penasaran kami Ini dari kemarin-kemarin Setelah Dato Bersiap Untuk jadi Bintang tamu Rasa penasaran kami Itu sebenarnya Dato Ini seperti Seperti kita Kepada umumnya Ada nakal-nakalnya Sedikit kah Atau memang Pelek-pelekan Dari Istana Tidak boleh Gini Tidak boleh Gitu Harus gini Ada protokoler Ini boleh Gak diomong Nakal-nakal Nakal-nakal Kecil-kecil Mungkin Saya lebih Gila Masyarakat Kayak Kita Dan semua yang lain Itu Kan biasa Menebak Apakah yang bisa Dilakukan Seorang Dato Sama seperti Yang dilakukan Masyarakat kecil Masyarakat umumnya Masyarakat umumnya Kita pengen tahu Saya itu Sejak Lari kecil Tadi saya bilang Diajarkan Mandiri Mandiri Kedua Untuk selalu Melihat ke bawah Bukan ke atas Karena yang di atas Yang melihat kita Artinya apa Apapun Statusnya Anda Tidak perlu Menjadikan itu Sebagai suatu Kesombongan Siapapun Jadi sejak Saya kuliah Sampai Bekerja Itu Saya selalu Bermain Berteman Sampai sekarang Dengan orang-orang Kecil Tapi dia itu Waktu sekolah Pernah Jika bolos Begitu Ya itu nih Sentuh kecil Nakal lah Sudah panjat pagar Panjat pagar Baik kita buka-bukaan Saya SMA Itu nakal Nakal Karena Dalam satu bulan sekolah Sekolahnya tiga hari Saya masuk Wah Kalau boleh tahu SMA mana dulu SMA 7 Jakarta 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 Itu dari satu bulan Tiga kali Mas Ya Tiga kali masuk Masih remaja Masih remaja Masih remaja Masih remaja Hingga pada satu saat Saya tidak pernah Mau diambilkan raport Sama orang tua saya Karena itu Birunya yang dihitung Bukan merahnya Jadi saya Waktu itu Sama kakak Sama 7 Yang diambilkan raportnya Itu kakak saya Saya tidak Karena Yang dilihat itu Merahnya Iya Birunya Karena caranya Yang justru banyak Tapi satu masa Saya Diluntut Untuk berubah Ya Bagaimana caranya Dari biru Saya Yang Sedikit Kemudian Saya harus Ubah Jadi lebih bagus Saya bertekad Saya pergi Belajar Kursus Di puncak Menjelang Pujian Pujian Ya Jadi Kosong Saya belajar Alhamdulillah Naik kelas Tidak ada Tidak ada Merah Tapi kalau kita cerita Nanti soal Remaja Datuk Sampai hari ini Mungkin Tidak cukup Ini Mungkin kita Ringkas ini Ceritanya Sekarang Yang lagi berkembang Terkhususnya Di Masyarakat Luraya Ini Ketika poster Ketika poster Kemudian Yang siap Untuk maju Bertarung Di DP DRT Banyak pro kontra Banyak sekali Yang dukung Tapi tidak sedikit Juga yang bilang Kenapa Kita mau maju Jangan nih Mau maju Nanti bagaimana Rakyat Saya paham Itu gimana Kira-kira Sebelum saya jawab Itu Jangankan Saya itu manusia Terlalu ada Pro kontranya Saya itu manusia Biasa Tuhan sendiri pun Mesti ada Pro kontra Betul Ada dan tiada Bayangkan Jadi bagaimana Sikap kita Menanggapi Bayi yang pro Maupun yang kontra Menurut saya Itu semua Bagus-bagus Saja Sepanjang Subjeknya Yang dibicarakan Itu Misalnya saya Itu menanggapi Juga secara bijak Ya Wajar saja Karena Keputusan Seorang datu Memasuki Wilayah Yang Bukan wilayah Bukan begitu Ya Tapi jangan lupa Anak-anak semua Bahwa saya dulu Waktu mahasiswa Adalah Ketua organisasi Organisasi Keluargalu Organisasi Golkar Jadi saya sedikit Memahami tentang Politi Ya Lalu kemudian Apa yang menjadi Motivasi saya Maju Sebagai dalam Sistem Ya Lima tahun yang lalu Saya diminta Hal yang sama Menjadi Salah satu Maju sebagai Anggota DPD Waktu itu saya tolak Saya tolak Dengan alasan Apa urgensinya Saya masuk Sebagai Salon Dalam DPD Saya tidak melihat Tapi sekarang Tidak Kelemahan kita orang lulu Karena tidak berani Masuk atau Tidak mau masuk Dalam sistem Ya Kita hanya Tereak-tereak Di luar Akibatnya apa Kita tidak dianggap Tidak satu Ya Lihat saya Di provinsi saja Kita tidak punya Siapa-siapa Itu baru provinsi Bagaimana di pusat Pertimbangan-pertimbangan Ini membuat Saya agak Gak halau Sebenarnya Kenapa ini Ingat Lima Periode break Kemarin Tidak ada Satupun orang Lu Masuk dari PD Itu kan Luar biasa Dari empat ini Tidak ada satu Padahal suara kita Luar biasa Semuanya Nah ini kan Saya mau tunjukkan Kepada Wijatohlu Ayo Ayo Sama-sama Kalau saya sendiri Yang awam politik Berani maju Bagaimana Anda Yang punya kemampuan Politik Untuk terjelang Sampai terjelang Tapi Datuk Mungkin yang Yang terjadi Kontra Karena Jabatannya mungkin Datuk Yang sekarang Menjawab sebagai Datuk Luwuk Kalau terjelang ke politik Banyak orang yang sayang Sama Datuk Ceritanya Nanti bagaimana Kalau Datuk Begini-begini Kayaknya itu Saya sudah pertimbangkan Matang-matang Semuanya Lima tahun Itu cukup lama Untuk saya Perjelangkan Jabatan Datuk Sekarang Berbeda dengan Jabatan Datuk Leluhur saya Datuk Harus merakyat juga Turun Ke bawah Saya punya prinsip Begini Catat Makin tinggi Terkadar kebangsawanan Seorang Makin tinggi Termasuk Datuk Maka dia Makin rendah Main kebang Itu penting Kalau tidak Akan timbul Pisah Antara rakyatnya Dengan Datuknya Lagi oleh sekarang Makanya harus Terjun langsung Harus terjun langsung Walaupun ada Batasan-batasan Tertentu Bagaimana sikap saya Dengan pemerintah Tidak pernah saya bertangkar Dengan pemerintah Kebagaimanapun Pemerintah dipilih oleh rakyat Mau salah Mau tidak Dipilih Sama masyarakat Itu yang Alasan saya Kenapa tidak pernah ada Friksi-friksi Antara kedatuan Dan pemerintah Pemerintah manapun Sulawesi Selatan pun Saya bersahabat Dengan Para bupati Wali kota Tapi sesambung Tadi datuk Memang kalau soal Rakyat saya itu Karena pernah jadi datuk Saya masih ingat Jelas dialognya Berarti ketika saya jadi datuk 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 Jadi waktu itu Saya ada Dalam skrip Dalam skenario itu Saya didatangi Belanda Datuk Ante Jema Datangi Belanda Disuruh turunkan bendera Merah Putih Disuruh turunkan bendera Tapi waktu itu Datuk Ante Jema Waktu itu Bilang bahwa Kalau bendera itu Saya turunkan Maka saya akan Dibunuh oleh rakyat Tapi jika bendera itu Merah Putih Tidak saya turunkan Maka saya dibunuh oleh Belanda Daripada saya dibunuh oleh Perang-perang Saya dibunuh oleh rakyat sendiri Sebalik Eh daripada saya dibunuh oleh rakyat sendiri Mending saya dibunuh oleh Belanda Nah gitu Artinya sebegitu Sebegitu dekatnya Datuk Dan rakyat Cuman ini kan Ante Jema Sangat merakyat Catatan yang saya punya Karena saya mesti dapet Beliau Itu Itu lah Tumpak itu tempatnya Dia berenang Main-main Cuma orang gak tau Sama supirnya Namanya Rahab Bil tumpak tempatnya Main Iya Dimanapun ada sungai Dia disitulah Pasar-pasar dia main Cuma orang gak tau Ande Jema Era Republik Indonesia Itu datuk Hanya Simbol Simbol budaya Simbol tatanan Yang masih harus tetap dijaga Harus dijaga Karena itu identitas Lu Bukan Mau ngembalikan Feodalism Saya gak sepangkat Ya Kalau ada Makanya saya itu Tidak pernah suka Dipayungi Ya Walaupun itu memang Harusnya Dipayungi Enggak Datuk Lu Gak boleh dipayungi Karena Datuk Lu Itu payung Masa payung dipayungi Oh begitu Memayungi Memayungi Dia yang memayungi Masyarakatnya Bukan dia Yang dipayungi Makanya disebutnya Pajung Rilu Kita ini Makanya Somba Rigoa Ya Somba Rigoa Somba itu artinya Orang yang disembah Bone itu Mangkau Mangkau Ribone Mangkau Ribone Itu artinya Orang yang sedang berkuasa Tapi Lu Pajung Rilu Yang memayungi Yang memayungi Ini Lu Keduh Betul Kamu lihat itu Masjid Semua Gampangnya payung Datuk Kalau Anu sendiri Yang dibelakang Tani sebagai simbol Kenapa Mesti Badi Waktu itu Jadikan simbol Badi itu kan Sebenarnya Lebih merakyat Daripada Chris Ya Pada saat itu Perlawanan apa itu Perlawanan rakyat Rakyat Tanya ini Tanya ini Itu bukan Gaya-gayaan Bukan Aduh kuat Aduh berani Bukan Sama sekali Itu bukan Orang Lu Itu tidak pernah Mau Menonjolkan diri Bahwa dia hebat Dia sakti Atau tidak Orang Lu Itu adalah Melaksanakan Amanah yang Diemban Badik itu Begini Dia harus Tembus Keluar Itulah Tok Tok Poli Temal Ini Masuk Gak boleh Berhenti Di sini Itu artinya Apabila Hai Datu Hai Masyarakat Jika Anda Diberi Amanah Maka Laksanakan Tugas itu Atau Amanah itu Sepenuhnya Sampai Selesai Tumpas Itulah 23 Januari Perjalan Rakyat Kita Lihat Bersimbah Darah Ini penuh Dengan Dibombar Ya Tapi Dilakukan Walaupun Masyarakat Tahu Bahwa kita Gak punya Senjata Tapi Dilawan Tapi Kita tahu kan Cerita lucu-lucu Ini Datu Bahwa Yang berkembang Biasa di masyarakat Bahwa patung terbesar Itu adalah Patung Untuk pulih Karena Baru tangannya Belum Keluar orang Kita tahu Cerita-cerita Itu Itu kan Yang kalau di Anak-anak Kotok Potong terbesar Ada di kolom Tangannya Baru naik kuda lagi Saya malah suka Itu Gaya-gaya Bahasa Begitu Jangan terlalu serius Dalam Mencikapi Sesuatu Karena Yang berkembang Juga kan Masuk di Bagaimana Takut-takut Yang mana Yang salah ngomong Nanti Saya tidak Memang Ada Tertahanan Begini Kalau Kamu Masuk ke Rutan Penjara Boleh Karena Anda Masuk Itu aja Tempat Orang Harus Ikuti Semua Aturannya Apalagi Jadi Begitu Jadi Masing-masing Punya Atas Anan Ada Pakem-pakem Yang bertugas Sesuai tugasnya Iya Betul Bagi saya Tidak Saya tidak Mau Batasi Bagaimana Caranya Bersentuhan Dengan Baik pemuda Orang-orang Bagi saya Itu tadi Tapi Kalau Diantara Semua hobi Ini orang Kenapa Pilih mancing Mancing itu Filosof Apa ya Itu ya Filosofinya Saya itu Tidak bisa Berenang Jadi Kalau Sangga Lama Sekalian Bukannya Kalau tidak Bisa Jangan Cari hobi Berhubungan Mancing Berhubungan Sama air Bisa Sampai Berjam-jam Saya Keluar Kalau Soal Sangga Lamit Tapi Apa Makna Melati Kesabaran Kesabaran Melati Menjadi Orang yang Lebih bijak Melati Melihat Wah Ternyata Masih ada Kepentingan Orang lain Kita Tidak boleh Mancing Terus Kemudian Gait Semua orang Punya Ada aturannya Memakan Yang Perahu Kecil Ya Mencaman Tangan Dada Kamu Ambil Satu Tempat Terus Yang lain Terus Tidak Boleh Ya Itu Jadi Harus Dipahami Betul Makin Tinggi Kadar Kebangsawanan Seseorang Termasuk Datuk Ya Tidak Boleh Dia Merasa Angkuk Di atas Dia Harus Lebih Kebawa Jadi Kalau saya Mancing Sama-sama Tukang Perahunya Kalau keluarga Begitu Misalnya Keluarga Jalan-jalan Sendiri Atau Kita Dato Luruh Orang-orang Saya Santai Mungkin Anjas Waktu Ketemu Saya Tapi Segan Takut Bagaimana Pintunya Ini Bagi Saya Lebih Lama Jadi Orang Biasa Daripada Jadi Datuk Berarti Waktu Kita SMA Pertemanan Kita Belum Ditahu Bahwa Ini Silsilah Anaknya Ini Cucuknya 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 Dari Teman SMA Atau Kuliah Sudah Masih Sampai Sekarang Bupati Kolaka Utara Rusda Saya Punya Anak Bu Satu Asrama Lu Alvian Malarang Itu Juga Sama Sama Jasrama Semua Banyak Di sini Ada Doktor Sahibu Sama Sama Mereka Tau Apat Tapi Ya Tadi Kita Hidup Itu Bermasyarakat Bayangkan Saya Mahasiswa Tapi Karena Saya Keterunan Nih Kemal Lalu Kemudian Saya Mengangkat Tapi Ini Amanah Tadi 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 Begitu Anda Diberikan Amanah Maka Apapun Korbannya Lakukan Itu kan Opsi Kan Anda Bisa Milih Saya Tidak Tapi Begitu Saya Nyatakan Iya Segala Konsekuensi Termasuk DPD Nanti Begitu Saya Pencet Kenapa Saya Akan Maji Sebagai DPD Apapun Konsekuensinya Saya Hadapi Apa Konsekuensi Yang Paling Pertama Saya Tidak Punya Uang Tidak Punya Tapi Ingat Tidak Selamanya Uang Itu Menentukan Segala Ya Sebagai Contoh Bahwa Banyak Sekali Saya Punya Sahabat Keluarga Yang Urung-urung Bantu Baik Baliho Apa Yang Terwansuk Anda Dan Sekalian Saya Mau Buktikan Tidak Semuanya Image Masyarakat Bahwa Untuk Memasuki Wilayah Ini Harus Ada Uang Ayo Kita Buktikan Kita Bongkar Semua Itu Saya Tidak Punya Uang Uang Bukan Pensioner Kecuali Dulu Jadi Yang Pasti Kita Tidak Tau Juga Bapak Dato Ini Lawyer Pengacara Saya Lawyer Saya Jadi Lawyer Sejak Tahun 83 83 lulus sekolah, saya pindah ke Jakarta Jadi bukan lawyer judul namanya, jadi pokror Karena belum ada izin dulu Jadi pokror bambu Pergi membantu-bantu masyarakat kecil Dan saya dibayarnya itu bukan pakai uang Pakai ikan, kelapa Istri saya tahu sekali Barter pangan Saya dibayarnya ya, dikasih ikan gerame Terima sekali karena orang kecil Nanti tahun 85 Tadi 83 85 mulai saya profesional Punya law firm sendiri Punya kantor hukum sendiri Lalu kemudian tahun 90 87 saya masuk notariat Notariat UI Lulus tapi saya nggak melanjutkan untuk praktek Apabila 90 saya mulai kerja di BUMN Mulai dari bawah Sebagai junior staff Sampai terakhir Saya menjadi senior vice president Tapi itu dia ada tuh Kalau kita ngobrol semua ini sampai tuntas kayaknya Wah ini tidak cukup ini Ini tuh 7 hari 7 malam Tidak mungkin kita dulu 7 hari disini Banyak sekali pengalaman-pengalaman Iya Sebenarnya banyak yang mulai Ada satu-satu Kan kalau kita lihat tadi Dari Apa Bujang lawyer Sehadap BUMN Pasti ada titik terendah Dari Itu titik terendahnya itu Saat apa itu? Titik terendah saya pada saat jadi Bekerja di pegawai notaris Saya dibayar 175 ribu rupiah Itu masih muda, masih dujangan Kalau sudah punya anak Sudah punya anak Empat Eh, sorry Dua anak Anak dua Nggak punya uang Istri saya di Jogja Saya mengembara di Jakarta Mencari uang Dari 175 itu Eh, sorry 125 ribu Gajinya 125 ribu itu 75 ribu saya kirim ke Jogja Berarti uang saya sisa 50 ribu Uang kosnya 35 ribu Sisa 15 ribu Saya ke kantor jalan kaki Tapi kalau dipikir Maksudnya kalau dipikir ini Kita anaknya itu Di Mangkulau Cucunya langsung di jemaat Tapi ngekos-ngekos Jijiki juga disana Jadi itu tadi saya bilang Saya jalan kaki ke kantor Jauhnya dari mana Dari sini ke sampo Tiap hari Jadi intinya begini nak ya Dan ini juga pelajaran Bagi kita semua Orang tua saya mengajarkan Itu tidak boleh Meskipun waktu itu kakak saya Saya wakil presiden direktur Banyak rumahnya luar biasa besar Saya ditawarin Tidur di sana Saya tidak Saya tanya merasakan Susahnya hidup Saya punya kos-kosan Saya punya kos-kosan Tidak ada Cuma lantai ini Ya cuma kasih tikar Udah Bambal Lantai itu Karena tidak cukup Makan sekali sehari Selama 3 tahun Baru nanti saya punya istri Bawakan motor Itu perjalanan Tapi apakah semua itu membuat kita rendah diri Juga tidak Tidak perlu Karena disitu pelajarannya sebenarnya Tapi kalau ini Dato Sebelum Minta-nya nanti mau Mengaji masjid ini Salat maghrib ini Bagaimana terkait ini Yang selalu rasa penasaran saya Dan mungkin banyak orang Di Jatolubu ini Terkait Provinsi Luraya ini Dato Begini nak ya Saya hampir 10 tahun jadi Dato Selama ini saya diam Karena Kenapa saya diam Karena masih banyak Kita punya tokoh-tokoh yang hebat-hebat Tapi Saya lihat Ini Kita punya Luraya ini Luar biasa Dari sumber daya alamnya Kita punya Semuanya Tambang Punya Emas Nickel Oranium Apa segala macam Hasil bumi Luar biasa Ya Tapi apa yang kita dapat Apa yang kita dapat Sebagai Wijatolubu Yang ada disini Tidak ada Ini Ini saya tahu sekali Karena saya kecil Tidak beda Ini Kota Palopo Tidak ada perubahan signifikan Ya Apalagi Luar timur Itu karena Tidak ada Keseimbangan Ya Kita yang punya Tapi kita sedikit Itu baru satu Ya Lalu kemudian Wijatolubu Yang ada di Sulawesi Selatan Mana ada Selandua Tidak ada Padahal kita Pemilik suaranya Cukup besar Berarti apa Selama ini Kita cuma Diiming Ini Saja Cuma di Alas Alas Karena Kalau ada Kejadian Atau Fase-fase Orang mau Pemilihan Baru lagi Puncul lagi Sebagai isu Yang seksi Yang akan Berjuangkan Berarti Alasan ini Yang buat Datu Salah satu Alasan kedua Andi Jem Sudah bicara Sama Bung Karno Dijanjikan Daerah Istimewa Saya sebagai Keturunannya Cucunya Wajib melanjutkan Itu amanah Itu Karena waktu itu Memang kita dijanjikan Bahwa Kalau kemerdekaan Indonesia Nanti kita akan Jadi Daerah Istimewa Keunggulannya Daerah Istimewa Itu dia gubernur Sekaligus Dia juga rajanya Yang ada di Jogja Jadi begitu Jadi Pertimbangan Ayo mulai sekarang Seluruh komponen Yang ada di lu Toko-toko Ada Toko-toko Masyarakat Toko-toko Agama Masih Wartawan Ayo Sama-sama Punya visi Yang sama Tentang Provinsi Nah itu Alasannya Kenapa kita Mau sekali Sebenarnya Datu Adilang Berkumpul Karena jawaban ini Sebenarnya Tidak sampai Di kita Sebagai anak muda Mungkin Sebenarnya Apalah Selanjutnya Datu Bukankah itu Datu Sebuah Pencapaian yang prestisius Kenapa Mulai keturjin politik Karena politik Blah-blah-blah-blah Akhirnya Itu Saya bilang tadi Saya pencet Saya pencet Sebelum Risiko Yang setanggung Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Terakhir Saya di Makassar Kemudian Saya di Makassar 10 tahun Kemudian Di Jogja Selalu orang Menyalahartikan Itu Siri Selalu Menyalahartikan Negatif Biasa Kalau Nanti Kena Sedikit Saja Irisan Disakit Hati Sama Orang Apa Langsung Cabbedi Ini Siri Padahal Saya Tadi Dengar Ceritanya Datu Siri Itu Justru Kepositif Ketika Saya Dikasih Pekerjaan Total Bekerja Di situ Aman Padahal Kita Kalau Di kampus Sedikit Saja Di kata-kata Sama Pakas Siri 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 Malu Istilah Bagunya Jadi Bagaimana Batasannya Itu Beda Antara Pakas Siri Pakas Siri 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 Itu Bukan Dipermalukan Bukan Malu 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 Tapi Dari Jiwanya Dari Jiwanya Jika Dia Tidak Berhasil Melakukan Sesuatu Siri Oh Berarti Perasaan Yang Timbul Dalam Hati Oh Bukan Yang Dari Orang Bukan Oh Begitu Tapi Itulah Disebut Dalam Bahasa Lagam Dari Sebut Tinyok Nya Jiwanya Ya Harus Lakukan Amanah Harus Jangan Semua Penuh Hal Karena itu Dimanapun Orang Lu Berlayar Beradar Dia akan Jadi Orang Yang Penuh Amanah Kan Dengar Opu Lima Jadi Raja Sohor Jadi Raja Selangor Jadi Raja Sikapnya 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 Orang Lu Ya Dia malu Kalau Nggak Bisa Melakukan Sesuatu Dan Hasilnya Dia Jadi Sesuatu Dia Jadi Raja Dia Jadi Perdana Menteri Di Negara Orang Sembilang Kerajaan Di Malaysia Tujuh Berasal Dari Lu Sudah Datang Sudah Datang Hitong Pertama Kemudian Nggak Ada Badik Nggak Pake Simbol Bukan Simbol Itu Di Kepalanya Orang Karena Itu Yang Dijadikan Patung Dari Kepalanya Orang Orang Simbol Kedatuan Padahal Ternyata Logonya Kedatuan Disini Logo Kedatuan Ini Besipat Besipat Mayu Langkang Apa Namanya Singker Simulajaji Sang Rasulah Selapak Selapak Pajung Pak 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 Semuanya Nggak ada Bentuknya Power Tapi Kemuliaan Itu Saja Kesipat Nggak ada Rencing-rencing Nggak ada Dia bukan Senjata Oh Itu Panjang Kalau saya Mau cerita Pak Itu Artinya Menyeimbangkan Keseimbangan Ijin dan yang Ijin dan yang Betul Karena Anda Hidup Ini Tidak Akan Mungkin Terjadi Kehidupan Apabila Anda Ketidak Seimbangan Darahnya Anda Berhenti Selesai Jantung Paru Kiri Paru Kanan Apa Tapi mungkin Itu dipertemen Berikut Oh Boleh Kita Terima Ada Itu Itu Sebagai Orang Yang Sudah Hidup Lama Dan punya Pengalaman Yang Begitu Banyak Datuk Adakah Kutipan Kehidupan Atau Kutipan Quote Quote Yang Romantis Yang Kita pegang Sampai Saat ini Apa itu Datuk Yang Sampai Kelihukan Hati Obu Beda Cerita Itu Gombel Namanya Ini bukan Gombel Cintai Ibumu Dengan Demikian Kamu Cintai Semua Wanita Yang Ada Luar Biasa Sekali Tari Ibumu Maka Kau Akan Mencintai Semua Perempuan Yang Ada Merinding Merinding Terakhir Ini Sudah Mau Maghrib Ini Pokoknya Kau Cerit Sama Datuk Terakhir 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 Saya Itu Yang Sangat Berharap Terhadap Anak Muda Termasuk Ibnil Masih Masih Lain Saat Ini Ayo Bersama Sama Saya Bergerak Bersama Sama Visinya Sama Tentang Provinsi Tanah Lu Betul Gak ada lagi saya liatnya, kalau kita gak sama-sama akan lewat masa ini nantinya. Ayo anak muda, urusan yang lain urusan nanti. Ayo berjuang sama-sama. Nanti suatu saat saya bilang anak muda, ayo ikut saya ke Senayan. Tapi jangan berbuat anarkis. Ayo sama-sama. Gak ada, anak muda harus ke depan. Pokoknya itu intinya, sudah dipencet mebelnya sama datu ini. Bahwa saya ikrarkan untuk maju di BDRI setelah 5 tahun melalui perenungan. Jadi mari sama-sama buat kawan-kawan Wijatolowo, apalagi anak muda seperti saya, teman-teman yang lain ini. Ini mungkin adalah momentum, gimana kita ada untuk kedatuan. Dan harus merelakan semua tenaga, kekuatan. Karena tidak melulu soal materi, tapi tenaga, pikiran, bantu promo. Sekarang media sosial, digital, dan lain-lain itu kita bantu sama-sama. Seperti buat anak muda juga, mari jadikan todoh pulih sebagai pegangan kita. Bahwa sekali maju kita harus kumpaskan. Kumpaskan, todoh pulih, teman-teman. Begitu saja mungkin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Maaf kalau banyak, kasian cerita-ceritanya gembel-gembel ini. Bahasanya tidak pernah tau pun. Ya terakhir ya, lebih gembel mana kalau jadi saya pernah jadi tukang parkir. Wah serius gila? Wah ini panjang lagi dahulu ya. Saya pernah jadi tukang. Bisa ada jadi kerenda lagi nih. Nanti kita edit saya lagi. Nanti kita bicara-bicara lain. Jadi, menurut saya tidak ada masalah soal itu. Ya, semestir sekali. Ayo, tentu lagi belakang kita ini todoh pulih kemalarat. Jangan diartikan, ini si gajang-gajang. Jangan diartikan, ini kita Pak Bambangan atau orang berani. Ini adalah responsibilisasi, responsibilisasi. Tentu menjawab, tentu menjawab, atas semua amanah yang diberikan. 23 Januari itu amanah diberikan kepada hijau untuk mencalangkan mahal teralaman. Seperti saat ini loh, setelah pernuhan 5 tahun, ini waktunya yang tepat. Bismillah. Bismillah.